Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi pada channel mahasiswa STPN Pada video kali ini kita akan membahas mengenai cara melakukan digitasi secara otomatis Dari data JPEG atau gambar tanpa melakukan digitasi langsung Jadi disini yang pertama yang perlu kita siapkan adalah data JPEG Disini mempunyai data JPEG berbasis bidang tanah Jadi ini nanti yang kita akan input pada ArsMap Jadi langsung saja kita ke topik utamanya Jadi yang pertama kita buka ArsMap Lalu kita add data yang telah kita sediakan Jadi disini kita memilih pada band 1 Selanjutnya setelah kita telah menambahkan datanya Kita klik Properties Lalu pada Simbology Classify nya kita jadikan 2 Jadi 2 kelas Setelah itu kita pergi ke Display Pada Resample During Kita ganti menjadi Billinear Lalu kita klik OK Kita lakukan Export Data Lalu pada No Data Asnya ini kita beri nilai 0 Lalu kita lakukan penyimpanan file Disini saya menyimpan di Seismic Oke Save Yes Setelah itu kita bisa menghapus data sebelumnya Lalu kita lakukan hal yang sama Pada Simbology Classify Class nya 2 Display Resample nya kita ganti Billinear Lalu kita klik OK Selanjutnya kita perlu membuat SHP baru Dalam bentuk lain Yang dimana nantinya Dia akan melakukan scan Garis-garis bidang tanah ini Secara otomatis Jadi kita buat SHP baru Kita buat disini saja Disini tipenya polyline Lalu klik OK Setelah seperti ini Kita lakukan pembersihan pada Object-object Setelah seperti ini Kita lakukan pembersihan pada Object-object yang tidak Kita inginkan Caranya kita Ke Bidang tanah Caranya Kita start editing Pada layer bidang tanah Setelah itu kita pergi ke Raster Cleanup Start Lalu kita memakai Magic Untuk menghapus Object-object yang tidak kita inginkan Oke Seperti ini Kita bisa zoom Jadi kita menghapus Object-object yang tidak kita inginkan Oke Jadi apabila telah terhapus Object-object yang tidak kita inginkan Kita lakukan stop cleanup Yes Setelah itu kita pergi pada Vectorization Lalu kita klik yang Generate Jadi disini dia sudah Connect antara SHP bidang tanah yang telah kita buat tadi Lalu kita klik OK Kita tunggu prosesnya Oke jadi seperti ini Dia membentuk garis-garis bidang sesuai dengan Hasil gambar kita Jadi kita ini matikan Oke Jadi Seperti ini Jadinya Jadi nanti teman-teman bisa coba sendiri Mungkin sekian tutorial pada video kali ini Selamat mencoba dan semoga berhasil Sampai jumpa di video kali ini 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 Sampai jumpa di video kali ini